Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Berkesempatan hari ini, Senin 1 Januari, ini mengawali tahun baru, tahun 2023, kita akan ngulik suatu saham yang sudah 2 bulan ini, saham ini ada di area support. Dan selama periode itu asing agresif belanja, teman-teman. Saham apakah itu? Mari kita kulik lebih lanjut saham ini, teman-teman. Saham yang saya maksud, teman-teman, ini adalah saham Buka atau Bukalapak. Kalau kita perhatikan, teman-teman, saham Bukalapak ini support terendahnya sepanjang sejak dia IPO, yaitu di angka 190-an. Ini kejadian di bulan Mei tahun lalu, gitu kan, tahun 2023. Dan beberapa hari terakhir, mulai November sampai Desember, ini mantul-mantul di area itu. Dan selama 2 bulan terakhir, dia naiknya di situ-situ saja. Setelah naik, turun, naik, turun. Dan baru di hari kemarin, perdagangan terakhir kemarin, dia mampu break resistance di 214. Jadi dia mampu break resistance di 214, dia closing di 216. Nah, tentu ini menarik, teman-teman. Jadi dia sudah sideway di area support. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, kalau kita perhatikan doanya, kalau kita lihat doanya dari periode 27 September ini, saat dia mulai masuk-masa sideway ini, gitu kan, Kalau kita perhatikan tanggal 9 sampai 27, teman-teman, maka ini ada akumulasi sangat signifikan, baik dari top buyer maupun dari jumlah sekuritasnya. KZ beli banyak. Nah, ini sejak periode sideway, teman-teman, ya. Dan kalau kita perhatikan AC-nya dari periode sideway ini, teman-teman, ini juga akumulasi sangat signifikan, di mana jualan hanya 2,6 juta lot, belanja 8,8 juta. Jadi ini hampir 3 kali lipat, gitu kan. Dan ada yang menarik, apa itu SH beli bulat tanpa jual, di harga Rp204. Nah, ini, teman-teman. Jadi ini menarik. Terus kalau kita perhatikan periode terakhir, saat dia naik dari tanggal 12.12, kalau kita cek, teman-teman, saat periode naik terakhir ini, akumulasi sangat signifikan, gitu kan. Bahkan bisa kita lihat, KZ ini beli pada saat naik terakhir ini, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, KZ itu di periode terakhir ini, jadi kalau kita tulis, kita kotakin gitu ya, nah ini, di periode inilah KZ beli sampai 4 juta lot saat naik ini, teman-teman. Dengan harga average di Rp207. Kemudian asingnya kalau kita lihat, teman-teman, saat periode naik terakhir ini, lihat asing akumulasi amat sangat gede. Kita perhatikan pada saat naik ini, jualannya hanya Rp165.000, belanjanya Rp6,4 juta. Ini sudah berapa ratus kali lipat. Dan ada yang menarik, AZ beli tanpa jual, beli bulu tanpa jual, sebanyak Rp2,7 miliar, di harga Rp203.000. Kalau tadi ada yang beli di harga Rp204, beli juga tanpa jual, ini juga ada yang menarik, ini AZ. Maka, teman-teman, menurut saya saham ini, saham buka ini, oh iya, kalau kita perhatikan nilainya, itu memang jauh, teman-teman. Nilainya jauh sekali pada saat naik ini, memang nilainya sangat jauh sekali. Jadi ini sangat menarik. Ratusan-ratusan miliar dia belanja di saham buka ini, asing, teman-teman. Satu-satunya, nah ini, teman-teman. Jadi, menurut saya, saham buka ini menarik. Dasarnya apa? Dasarnya dia sideway di area support. Ini sideway dari bulan September, akhir September, dia sudah sideway. Kemudian, asing akumulasi gede, baik dari saat sideway, kita lihat all-nya tadi, maupun saat terakhir ini, teman-teman. Jadi, KZ beli jutaan lot di sini, saat pernah ini. Maka, menurut saya, saham ini sangat menarik. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau teman-teman tertarik, kemudian naksir dengan saham buka ini, apakah sudah waktunya beli? Maka kita bisa ngomongin teknikal yang lain, teman-teman. Teknikal yang pertama, kita bisa gunakan mungkin area resisten. Tadi sudah saya sampaikan bahwa resistennya itu sebelumnya di harga Rp214. Dan memang pada perdagangan kemarin, pada perdagangan kemarin, itu dia mampu break. Karena dia close, dia close di Rp216. Tapi pertanyaannya, apakah bisa langsung HK? Ya, kalau teman-teman agresif, ya monggo, silakan, langsung di HK. Dasarnya, ya dia sudah break resisten. Tetapi bagi teman-teman yang memandang resiko, ya ini perhatikan juga. Karena saat ini, stokastiknya itu sudah mahal, teman-teman. Stokastiknya sudah di angka 86. Sudah sangat mahal. Sehingga sangat rawan terjadinya koreksi. Meskipun kalau kita perhatikan, restriput ratio-nya cukup menarik, karena targetnya di Rp262, supportnya di Rp194. Nah, ini kan? Nah, ini teman-teman. Jadi ini kalau kita perhatikan, ini restriput ratio-nya masih menarik. Jadi kalau teman-teman agresif, mau beli, ya silakan. Atau mungkin beli sebagian dulu dari modal, ya silakan. Setiap orang punya tipikal masing-masing. Itu opsi yang pertama, teman-teman. Sekarang opsi selanjutnya apakah kita bisa gunakan, misalkan kita gunakan MA. Oh iya, sebelum saya bahas tentang teknikal yang lain, saya ingin sampaikan, bagi teman-teman yang ingin belajar saham, kelas Profita mulai mengadakan kelas lagi secara offline. Dan kemarin kita sudah bikin di Solo, itu batch 71. Sekedar informasi, Profita itu sudah rutin melaksanakan kelas, itu sejak tahun 2015. Jadi kemarin kita batch 71, kita adakan di Solo, ini beberapa dokumentasinya. Kemudian nanti di tanggal 21 Januari, kita mau mengadakan kelas di Jakarta. Sementara di bulan Februari, batch 73, kita mengadakan di Surabaya. Informasi lebih lengkap, kalian bisa lihat flyer ini, atau bisa hubungi Intan di 0813-3505-8305. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin waktunya terbatas, sangat sibuk, atau tinggal di luar pulau, teman-teman juga bisa ikut kelas privat. Jadi Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas Profita itu one-on-one, satu peserta-satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan langsung mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Menarik bukan? Bila teman-teman terhati, silakan hubungi 0823-7895-928, atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin buka. Kita bisa gunakan MA, teman-teman mungkin bisa gunakan MA20 dengan MA100. Ya boleh. Gitu kan, ini opsinya. Teman-teman nanti nunggu ini golden cross, nanti mau baru beli. Atau opsi selanjutnya, teman-teman bisa nunggu MA20 dengan MA60. Nah, ini juga bisa. Gitu kan, warna kuning ini golden cross dengan warna hijau itu bisa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan support resistance, misalkan ini udah break nih, udah break 2016. Kita tunggu dia turun. Misalkan dibuat seperti ini, teman-teman. Misalkan ini udah naik, gitu kan. Ini udah naik, nanti kita tunggu turun deh. Saat turun, mengayun, gitu kan. Ini baru beli. Tunggu-tunggu di area, mungkin di area 200-an, gitu kan. Itu juga boleh. Sembari nunggu stokasinya turun. Gitu kan. Jadi ada beberapa opsi, teman-teman. Diinget-inget nih opsinya. Gitu kan, bisa menggunakan HK, kalau teman-teman, apa namanya, agresif, atau tunggu turun dulu, atau nunggu MA20 dengan MA100, atau MA20 dengan MA60. Nah, demikian, teman-teman, kuliahan saham buka kali ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video. Apabila teman-teman ada saran, kritik, masukan, atau saham yang hendak dibahas, sampaikan di kolom komentar. Semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.